Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga semua yang hadir, hati padang, pikirannya padang, perjokannya lancar Alhamdulillah, luar biasa Melihat perjuangan pagina semua, saya yakin jendengan-jendengan semua ini adalah orang yang butuh dengan kebahagiaan Selamat menikmati Tiga perkara Jadi jendengan ini ku pengen seneng, pengen bahagia Gus, saya itu kerja sudah kaki buat kepala Kepala buat kaki Wes, ini direwangi perjuangan kayak gini Wes, susulit apapun ini sudah saya upayakan Tapi kenapa kok gak bahagia-bahagia Lah ini gimana? Pokok dari kebahagiaan Pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara Ketika panjengenan bisa mengumpulkan tiga perkara Maka panjengenan akan mendapatkan kebahagiaan Yang mana ketiga perkara tersebut Panjengenan realisasikan Bola bucuk panjengenan Untuk melawan hawa nafsu panjengenan Jadi Dinenan ku bisa ngumpul nih Sejemeni telung perkara Kemudian tiga perkara itu Panjengenan realisasikan dalam hidup panjengenan Kemudian untuk melawan hawa nafsu panjengenan Ketika panjengenan bisa Mendapatkan tiga perkara tersebut Kemudian panjengenan realisasikan Untuk melawan hawa nafsu panjengenan Secara otomatis Yang namanya kebahagiaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nikus yang gua bahas Nikimenge Nah Terus Tiga perkara itu apa saja Yang harus kita kumpulkan Harus kita realisasikan itu apa Yang pertama adalah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan anugerah Memberikan nikmat terhadap panjengenan semua Nah ketika panjengenan diberi nikmat Panjengenan diwajibkan untuk bersyukur Loh bus Saya itu sampai kekeini menurut saya Belum memiliki nikmat apapun Saya masih sulit Harus kerja di luar negeri Ninggal anak saya Ninggal suami saya Bahkan saya ini penuh perjuangan Yang saya syukuri apa Jenengan itu semua tetap memiliki nikmat Minimal nikmat iman dan nikmat is Islam Dukti kan Di negeri yang mayoritas Orang-orangnya Belum mengenal Allah Belum mengenal siapa Allah Tapi jenengan masih memiliki nikmat iman Nikmat Islam Mau semangat Menjaga keimanan panjengenan Tetap menjaga aurat panjengenan Tetap menjaga Kebaikan panjengenan Ini sih teko Ngapik-ngapik Sing ningomandu buju Ngakuni nikini jumlu Ngapik-ngapik Padahal ningomandu buju Buju anak Nenggin ning akuni jumlu Ngapik teko Ngapik-ngapik Ngapik teko Kepaknya wangirak teko Tapi buak live Sing maribayan Info dan teman Ngapik teko Ngapik-ngapik berapa kirang-kirang tahun dihidupian entak-entaknya orangnya tekong wah gua bocahnya ku ini ngardu ya gini biasanya saya lebih bodoh tapi ngakuinnya jumlahnya dia ini kudungting dia ini kudungting no masuk kudungting tenang kudung coklat lu eh temen aman nek kudungi rengi kadang-kadang lanjut ke tiga perkara yang harus dikumpulkan yang pertama adalah syukur gimana dalam keadaan apapun kita itu harus bisa mensyukuri nikmat ini lho gos gimana mau syukur syukur iku pripon kulani kuis bayari cacah mangan mari bayaran kurawi seneng-seneng mari bayaran saya sudah makan-makan bareng-bareng saya sudah transfer ke rumah lho syukur itu tidak hanya itu syukur yang dikatakan syukur itu adalah sorbun ni'am rito'atila ketika panjenengan memiliki nikmat nikmat kesehatan nikmat badan sehat surbun ni'am rito'atila menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah gimana panjenengan ini memiliki nikmat kok dulu sebelum ke taiwan saya ini bisa baca Alquran gimana terus istiqomah membaca Alquran dulu saya ini orang pesantren gimana istiqomah saya harus ngaji dulu saya ini dari keluarga baik-baik saja dimana kita itu bisa menjaga kebaikan diri kita kita itu sebenarnya orang yang tidak aneh-aneh dimana kita itu menjadi diri yang memang biasa-biasa saja tidak aneh-aneh nah itu orang yang syukur seperti itu memiliki badan yang sehat digunakan untuk beribadah kepada Allah memiliki tubuh yang sehat digunakan untuk ibadah kepada Allah nah ini namanya syukur jadi syukur itu tidak harus kok makan-makan foya-foya tidak seperti itu syukur tapi syukur itu dimana orang Iran itu bisa melakukan kebaikan dibalik kenikmatan yang ia miliki itu namanya syukur dan ketika seseorang itu mampu bersyukur dijauhkan Ibnu Atta'ila Asakandari man lam yaskurini'an fakot ta'arodoliza waliha waman syakaroha fakot koyadabi koliha barang siapa yang tidak mau bersyukur walaupun gajiannya satu bulan itu 40 juta atau 50 juta tapi kok gak pernah syukur gak pernah melakukan kebaikan di jalan Allah siap-siap saja nikmat itu akan lepas dari hidup pandi dengan waman syakaroha barang siapa yang mampu bersyukur berarti dia itu telah mengikat nikmat tersebut artinya apa? walaupun gajiannya itu gak sebanyak teman-temannya mungkin 10 juta mungkin 7 juta tapi insya Allah barokah ketika dibawa pulang ini juga barokahi buat nyekolahkan anak juga barokahi buat merencanakan hidup dengan dia ini juga barokahi tapi ini jengan gak tau syukur ini paywan kok transfer, transfer, pirang-pirang palumpang kok kirimi duwee jikalah sampean mulih, judul ini karu wong liyo wah akhirnya statusnya rungkat mulaknya segala sesuatu yang kamu inginkan biar benar-benar diijabai oleh Allah kuncinya yang satu syukur apa makna syukur? memiliki nikmat dan nikmat itu kita salurkan untuk menuju kepada Allah punya rezeki tidak lupa sobatah punya badan sehat tidak lupa ibadah punya kesempatan ibadah tidak lupa melakukan ibadah punya kesempatan berkumpul dengan orang soleh berkumpul dengan orang soleh seperti halnya saat ini itu poin yang pertama yang harus kita kumpulkan ketika kita ingin mencapai kebahagiaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaih sukat eki mabak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati